Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya masyarakat pagi nomor name 2019 053031 kalau untuk malam ini karena saya akan menjelaskan tentang sistem penjualan hidup kebunga tugas ini di untuk baik langsung saja sistem penjualan hidup kebunga itu kebanyakan masih menganut cara manual maka dari itu perlu ada perubahan dalam hal penjualan stokis barang dan pendataan dikarenakan perkembangan teknologi informasi membuat perubahan sikrisikan kembali kehidupan seluruh manusia informasi berperan penting dalam aspek kehidupan perkembangan teknologi juga membuat toko harus siap untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat sehingga dapat mengolah data secara benar dan mengeluarkan informasi yang diputukan dengan akurat dan jadi informasi yang diputukan dihasilkan nanti juga berfungsi pada untuk juga berfungsi untuk pelanggan ataupun pembeli dalam membeli barang yang akan dibeli tapi juga berfungsi utamanya tetap untuk penjual sebagai data untuk menyiapkan barang yang diperlukan berdata penjualan tiap minggu setiap bulan jadi lebih tertata dan tersistematis dengan rapi kenapa karena ada beberapa masalah dalam hal juta penjualan toko bunga yang masih manual tadi yang pertama kurang baiknya pembayarkan jumlah angsuran pada supplier yang membuat pengelolaan keuangan di toko tidak ada kelola terkadang untuk penjualan di toko bunga itu bukan berarti harus dibeli bayar seratu manajemen ini dari pihak penjualan pada supplier nah dikarenakan datanya masih manual data ini menjadi salah simpang siur akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari yang kedua kurang tak terstrukturnya manajemen di toko yang membuat laporan tetap bengkalai dan kurang jelas dikarenakan data yang kurang jelas tadi banyak sekali ketus keputusan yang diberikan pada oleh pihak pemilik toko yang yang kurang tepat dan kurang tepat sasaran yang ketiga penyimpanan dokumen yang tidak rapi sehingga dokumen masih rusak dan hilang tentu dalam toko bunga berarti penjual juga seringkali berurusan dengan yang namanya tanah air pupuk nah kalau masih dan juga harus mengurusi data-data tentang penjualan tadi maka dari itu ini akan memberikan kontak yang akan rusak dekat tadi dikarenakan tetapnya masih manual dalam bentuk kertas kalau tidak kena air atau kena tanah sudah rusak yang keempat tidak adanya dokumen pembelian barang yang mengakibatkan pemilik toko sulit untuk mengetahui data pembelian barang kebanyakan penjual penjualan di toko bunga itu masih mengenut sistem anda ambil yang ini saya siapkan barang anda bayar selesai mungkin akan terlihat enak di depan tapi yang endingnya akan susah bagi pihak menjual apalagi bagi pemilik pemilik akan kesusulitan untuk menentukan barang mana bunga mana yang menjadi yang paling primadona yang paling diinginkan oleh masyarakat pembeli tadi mana yang paling lebih banyak sering dibeli dan mana yang tidak laku dikarenakan tidak ada data penjualan tadi makanya akan kesusahan untuk pihak pemilik menentukan barang yang akan disupply lagi ada tujuan disini tujuannya yang pertama adalah mempersingkat kerja dalam penginputan data sehingga hilangkan data dapat diminimalisir yang kedua mempermudah proses penjualan dan pembelian yang masih dilakukan secara manual oleh toko yang ketiga mempermudah informasi terhadap secara bertahap maupun informasi yang harus disiapkan dalam pembuatan laporan keluaran sebagai rujukan pertimbangan dan support untuk memproses pengembalian keputusan bagi pemilik toko dan yang keempat mempermudah dalam menempatkan informasi tentang jenis dan stok barang yang ada tentu saja tujuan utama dari sistem baru ini adalah untuk mempermudah penjualan serta pembelian atau pembelian stok mis barang dari pihak toko kepada pihak pembeli atau pihak toko dengan pihak supplier nah untuk gambaran diagam activity proses penjualan seperti ini pelanggan akan menyebutkan barang yang ingin dibeli dibuka disini adalah dia toko bunga tadi semuanya barang sudah tetap ditengah rapi rakyat yang sudah disiapkan oleh pihak penjualan kemudian pelanggan akan memilih barang yang ingin dibeli yang mana kemudian akan di cek oleh pihak kasih atau pembelian jual disini apabila barang ada akan disiapkan apabila barang tidak ada maka akan ditawarkan untuk bunga yang lain kalau setuju tentu akan disiapkan lagi kemudian pihak pembeli akan mengecek barang yang tadi disiapkan tadi apakah bagus atau tidak kalau bagus maka akan dicatah siapkan nota untuk disiapkan nota pembayarannya apabila rusak maka akan mengembalikan barang yang sejenis dan mengembalikan barang yang sejenis dan menggantinya setelah itu akan apabila setuju apabila sesuai maka akan dilakukan pembayaran disini akan menyiapkan nota dan pembayaran kemudian akan mengecek pendataan oleh pihak penjualan kalau untuk diadakan aktivitas staffnya seperti ini bagian penjualan akan mengecek stok barang yang menipis berarti ada kemungkinan bahwa barang ini paling sering dibeli oleh pelanggan bayangkan bahwa tidak ada data penjualan penjual pasti akan susah untuk menentukan barang yang lebih 5 dunia ataupun mungkin barang yang tidak terlalu laku nanti barang tersebut akan diberikan kepada pemilik untuk diberikan pada supaya untuk menginformasi barang pesanan tadi agar disiapkan ke pihak pemilik tadi oke lanjut diaklis bisnis usirnya seperti ini hampir sama yang tadi sebelumnya penjual akan memilih pembeli akan membeli bunga kemudian penjual juga akan menemani nya penjual akan mengecek stok maaf ini kembali penjual info bunganya ada terus membayar bunga baru menerima bunga tadi kemudian diaklis sistem use case nya kasir akan melakukan pendataan dan juga menerima pembayaran pendataan tadi akan diberikan pada stokis untuk dilakukan pemesanan dan pendataan tadi juga akan di cek laporan akan menjadi data bulanan yang akan di cek setiap bulan oleh supervisor tadi oke next untuk skenario use case nya seperti ini akta utama disini adalah kasir akta tambahan dari stokis dan nama use case nya ini pembayaran dan yang terlihat ya ini tujuan utamanya adalah penerima pembayaran dan pembuatan dipertransaksi kondisi awal bunga sudah tersedia pada rakyat di dalam toko bunga jadi pihak pembeli sudah bisa memilih langsung bunga yang disediakan kondisi akhirnya adalah stok pembelian di dalam yang dicetak dan dicetak nanti akan terjadi terdiri beberapa lapis yang pertama lapis pertama akan digediakan lembar pertama akan digediakan pada pembeli lembar juga beberapa yang disimpul oleh pihak penjual atau penkasih seperti ini untuk alat optimistiknya seperti ini kasir mengeskan barcode pada luar top bunga yang dua kasir menekan double pembeli total untuk pengetahui total harga bunga yang ketiga kasir menerima jumlah uang pembayaran bunga dari pelanggan yang keempat kasir memasukkan jumlah orang jumlah uang yang akan diberikan untuk pelanggan untuk sistem untuk pengetahui pembelian yang kelima kasir memberikan pembelian pembayaran setelah stok pelanjaya yang sudah tercetak yang nomor enam kasir menekan tombol save agar data yang pembelian tersimpan dengan tapi dalam sistem yang tersedia di toko tersebut untuk alur konsumistiknya yang pertama stoknya habis apabila stoknya habis kasir harus lalu semua membuatkan nota manual tiga rangkap rangkap pertama untuk pelanggan rangkap kedua untuk data pembelian rangkap terakhir untuk fail kenapa harus ada dua untuk pihak kasir satu untuk data pembelian satu untuk data fail satu untuk data pembelian akan digunakan sebagai data mingguan sebagai data penjualan yang akan menentukan dalam satu minggu ini bunga apa aja sih yang paling laku dan untuk data satu untuk fail ini digunakan untuk data bulanan sebagai untuk mengecek pemasukan juga pengeluaran dalam toko tersebut yang kedua bunga yang diinginkan pelanggan habis kasir harus menanyakan stok kepada stokis dan memberikan informasi kesediakan stok kepada pelanggan apabila bunga yang diinginkan oleh pembeli yang tata rapi di rak habis maka kasir akan menanyakan dahulu pada stokis apabila barangnya ada maka akan diberikan dari stok yang ada di gudang apabila barangnya tidak ada maka kasir yang diinginkan yang diinginkan yang diinginkan yang diinginkan yang diinginkan